Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, mempelajari mengenai film Soylen Terata. Ini merupakan materi biologi kelas 10 semester 2. Soylen Terata, ini merupakan salah satu film dari Kingdom Animalia. Terdapat buah film, yaitu Sinidaria dan Cetenopora. Oleh karena itu, mari kita pelajari mengenai film Sinidaria. Contohnya adalah Hydra dan Ubur-ubur. Ini merupakan siklus hidup Ubur-ubur atau Aurelia Aurita. Di mana pada Ubur-ubur ini terdapat Ubur-ubur jantan dan Ubur-ubur betina. Namun ada juga Ubur-ubur yang hermaprodit, yaitu mempunyai dua alat kelamin, jantan dan betina. Namun, antara sperma dan sel telur yang dihasilkan tidak pernah bersama dihasilkan. Jadi, walaupun dia hermaprodit, kadang dia mengharilkan spermatoseit yang matang, namun ada pula ada yang menghasilkan sel telur yang matang pulang. Pada siklus hidup Ubur-ubur ini, kita pelajari mulai dulu dari fase medusa, yaitu fase dewasa pada Ubur-ubur jantan, menghasilkan sel kelamin jantan, yaitu spermatozoid, dan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Sel telur dibuai oleh spermatozoid, spermatozoid menghasilkan zygote. Zygote berkembang menjadi blastula, kemudian blastula ini berkembang menjadi larva planula, yang bergerak, kemudian menjadi bentuk polip, yaitu dia menempel di dasar laut, kemudian polip ini akhirnya pada ujungnya tumbuh, ini namanya scyvistoma. Setelah itu tumbuh strobila, kemudian pada ujung strobila ini lepas menjadi ephira, atau fase medusa atau Ubur-ubur yang muda, kemudian menjadi fase medusa atau Ubur-ubur yang dewasa. Nah, kembali lagi ini nanti. Struktur dan fungsi tubuh. Jadi pada Ubur-ubur ini menghasilkan dua lapisan sel embryonik atau diploblastik, yaitu ektoderm atau epidermis, dan endoderm atau gastrodermis, yang fungsinya sebagai usus atau perut. Di antara keduanya terdapat mesoklia. Kemudian mempunyai tentakel yang terdapat sel beracun atau knidobles, atau nematocista, atau sel penyengat, atau pengusir, dan fungsinya untuk melemahkan mangsa. tubuhnya seperti tabung dengan kaki untuk menempel, tidak memiliki darah, tidak memiliki sel khusus untuk ekskresi. Pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2, serta sisa metabolisme, dilakukan secara dibusi oleh seluruh permukaan tubuh. Nah, ini tadi saya katakan bahwa ubur-ubur itu ada yang jantan, betina, maupun hermaprodit, atau mempunyai dua macam alat kelamin. Makanan ubur-ubur adalah plankton dan molusca. Pada tipe cinidaria, ini ada dua, yaitu ada tipe polip yang melekap, kemudian medusa yang berenang dibas. Nah, cara cinidaria untuk mendapatkan makanan, bila ada makanan, maka makanan ini masuk ke mulup, kemudian masuk ke rungga usus atau gastrofaskuler. Kemudian setelah itu dicernak, setelah dicernak menjadi makanan, maka sel endoderma menyerap sari makanan tersebut. Hasil dari zat sisa akan dikeluarkan lewat mulut kembali. Reproduksi cinidaria ada yang aseksual, berupa kuncup dan seksual, berupa peleburan inti sperma dan inti ovum. Klasifikasi cinidaria, cinidaria ada yang hidup soliter atau sendiri dan ada yang berkelompok. Yang pertama, klasifikasi atau pengelompokannya, ada hidrosoa. Hidrosoa, contohnya hidra, obelia, pisalia. Bisa dalam bentuk hidran, atau biasanya hanya mempunyai kebiasaan makan, dan polip atau diam, serta gonangium, ini merupakan reproduksi seksual, yang berupa medusa. Kemudian, ciposoa, contohnya aurelia aurita, ini adalah fase medusa, kebur-ubur. Antosoa, contohnya akar behar dan anemon laut, atau dalam bentuk polip. Tubifora, peranan cinidaria bagi manusia adalah untuk hiasan. Ceternopora, bersifat lunak, tidak berwarna, namun menghasilkan cahaya, atau bioluminescence, disebut ubur-ubur sisir. Contohnya adalah Mertensia ofum, Pleurobransia, Beru Gukumis. Nah, ini adalah contohnya hidra. Hidrosoa, ini ada contohnya obelia. Nah, tentunya seperti ini. Jadi, ada suatu bentuk yang namanya hidran. Fungsinya adalah untuk makan, itu yang bagian atas, terdapat mulut. Kemudian mempunyai tentakel, jadi makanan ini bisa masuk atau ditangkap oleh tentakelnya sehingga masuk di mulut, kemudian dicerna. Ada juga yang bentuknya gonangium, yang menghasilkan ubur-ubur, yaitu pada fase medusa. Kemudian fase medusa ini, yang jantan menghasilkan spermatozoid, yang betulnya menghasilkan sel telur. Kita lihat pada sebelah kanan ini, sehingga terjadi fertilisasi atau peleburan. Sel telur oleh spermatozoid, kemudian akan berkembang menjadi zigot, zigot berkembang menjadi larva planula. Setelah larva planula, maka akan berubah menjadi bentuk polip, jadi obelia adalah bentuk polip, yang masih muda. Setelah itu, akan berkembang menjadi obelia yang dewasa, yang mempunyai bagian gonangium, yang merupakan reprodisi seksual, dan bagian yang makan, atau hidran. tiposua, contohnya adalah aurelia aurita, ubur-ubur. Ini sama seperti tadi, saya katakan, bahwa pada bagian kita lihat, sebelah kiri itu adalah bagian polip, yang mempunyai strobila, kemudian ujung strobila itu lepas, namanya ephira, atau ubur-ubur muda, kemudian ubur-ubur muda, ini akhirnya berkembang, menjadi ubur-ubur yang dewasa, atau fase medusa. Kemudian fase medusa ini, menghasilkan, yang jantan menghasilkan sperma, yang putina menghasilkan sel telur, sehingga terjadi fertilisasi, kemudian zigot, zigot menjadi larva, setelah itu, menjadi bagian polip, nah, sama seperti tadi. Ini antosua, contohnya adalah anemon laut, atau mawar laut, di laut. Sekian, pembelajaran kali ini, terima kasih, atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih.